Widih, sudah TH14 aja nih, kira-kira kita mau ngapain ya? Oke cuy, kembali lagi di channel Chief Raizu Di video kali ini gak kerasa gue sudah TH14 Yang dimana kalau TH-nya ini meledak keluar racunnya cuy Nah, di video kali ini gue bakalan sharing 3 kombo udara di TH14 ya Yang menurut gue bagus Boong Gak cuma itu aja, disini gue sudah gak berit ya Bangunan-bangunan penting pendukung TH14 awal ya Tuh, liat aja disana Dan disini pet gue masih satu ya Masih menggunakan lasi level 2 Ya, gak apa-apa lah ya Untuk sekelas TH14 awal ini cukup bagus Nah, untuk serangan pertama Gue bakalan nyoba menggunakan balon super ya Menggunakan naga dan naga kayu Disini gue bakalan menggunakan blijat ya Blijatnya agak-agak lain ini Jadi nanti gue bakalan kombinasikan dengan fireball ya Nah, langsung aja cuy Gak usah lama-lama Kita kedatangan TH14 baru naik juga Oke, bentuk base-nya kayak gini ya Oke, kayaknya ini gue bakalan nyerang dari arah sebelah kiri aja ya Dan ini oke Menggunakan arter super dan ini warden fireball Nah, jadi cara pertama gini Gue bakalan turun baby dragon di area bawah sini ya Di deket senon sini Nah, kalau sudah taruh 2 balon super Kemudian disini juga Nah, kalau sudah kayak gini Kita tinggal taruh wardennya Taruh sini Kemudian susul dengan 4 balon super lagi Nah, abis itu barulah kita turunkan zeppelin Dan gunakan ability ketika ketapelnya hancur Oke, kalau sudah kayak gini Gue bakalan turunin zeppelinnya Di bagian CC ya Ini kena tip sekali gak apa-apa Ini kita langsung aja turunkan invis Bongkar dan turunkan spell cloningnya Abis itu ragi dan invis ya Kayak biasanya kita bermain blijat Kalau sudah tinggal turunkan sisa-sisa spellnya Kayak gini abis itu yaudah Kita bakalan mendapatkan hampir setengah base-nya Ini value-nya lumayan banyak juga ya Ternyata ya untuk super archer Dan kita taruh lagi 1 di bagian sini Abis itu yaudah deh Kita tinggal bermain sui hero disana Oh, wardennya masih hidup ya Kalau wardennya masih hidup Berarti gue bakalan taruh sui hero-nya di bagian sini ya Gue bakalan motong jalurnya si naga Ya, jadi nanti wardennya itu bakalan ngikut Sama pasukan naganya ya Ini wardennya kita harus lindungin dulu ya Menggunakan pasukan udara Karena itu sekarat cuy Nah, ini nanti Untuk pasukan sui hero-nya Gue bakalan giring mereka ke bagian ketapel ya Tapi sebelumnya kita potong dulu Menggunakan wizard Dan juga aktifkan ability hero rajanya ya Supaya cepat memotong bagian sana Bagian sana gue gagal jebul temboknya Karena menggunakan WB biasa ya Kalau sudah disana ada royal championnya Untuk mengambil ketapel Dan kalau sudah kayak gini Yaudah cuy Ini biasanya bakalan rata ya Karena value dan jalannya itu Sudah sangat-sangat bagus Widih Ngerik kali ya Nah, kita lanjut ke serangan kedua Menggunakan pasukan yang sama Bedanya ya Nggak ada balon supernya Waduh Nggak bahaya tak Nggak juga sih Soalnya ini kan versi yang basicnya Kalau yang serangan pertama tadi Itu baru bahaya Waduh Oke, sudah gue putuskan Gue bakalan turun Dari arah sini aja Pertama turunkan lava Kemudian 3 balon 3 balon Jangan lupa juga Turunkan zeblin kalian Menuju bagian menuju bagian TH Ini nanti kena tiup sekali Nggak apa-apa Ya penting zeblinnya tuh Bisa selamat Sampai tujuan Kalau nggak selamat Gimana bang? Ya bahaya Nah, kalau sudah kayak gini Kan enak Kita tinggal bermain sui hero Dari arah mana ya Mungkin dari arah bawah saja Kita bakalan motong bagian sini Menggunakan hero raja Dan hero ratu Kalau nampaknya Waduh Ada PK Nggak apa-apalah ya Nggak bawa poison spell Yang penting kita ada Hero rajanya Tapi kayaknya dia bakal ngeceratu Wah Ini sih bahaya ya Kayaknya gue harus spam semua pasukannya Di bagian sini Sama royal championnya ya Nah kayak gini Supaya ratunya itu bisa selamat ya Tuh Baru ditinggal bentar aja Udah sekarat Dan rajanya Malah kesana Aduh Sesuai dengan namanya Raja no beban Eh Tapi Loh Kok malah balik lagi Masuk ke dalam Gara-gara dibilangin beban Dia langsung nurut Bisa gitu ya Entah langap Gue nggak tau nih sama pola pikirnya Hero raja kita Nah disini Gue gabut Menggunakan warden fireball Sama eternal tomb ya Ternyata Hasilnya di luar lugaan ya Bisa rata kayak gitu Sebenarnya sih Ini lebih untung ya Kenapa? Karena bentuk base-nya itu Yang lumayan rapet Nah ini nih Yang kalian tunggu-tunggu Gue bakal bermain Queen Judge Lalun Di TH14 Baru naik Kira-kira Sebeban apakah Gue bermain Lalun? Ayo Langsung aja kita coba Pertama Gue bakal Ngorbanin Hawk dulu Di bagian kanan sini ya Gunanya adalah Untuk mendeteksi Jebakan darat Siapa tau kan Ada skeleton Kalau sudah tinggal taruh mesin Kita tinggal Kita bermain Queen Judge Darah bawah sini Nah jangan lupa juga Kalian turunkan balon Barulah turun healernya Jangan kebalik ya Soalnya kalau kita Nggak naruh balon duluan Kita nggak tau tuh Jebakannya ada dimana Waduh Baru juga dibilangin Udah muncul duluan Nah Kalau sudah kayak gini Gue bakalan taruh aja WB Supaya ratunya tuh Bisa menguasai Base bagian sini ya Jadi intinya Si ratu tuh Harus menguasai Base bagian sini Nanti tuh Gue bakalan taruh Jump Spellnya Di bagian sana Di sini Kalian nggak perlu panik Karena kita menggunakan Frozen Arrow Tuh Liatin Inventonya aja Langsung nggak berkutik Karena kedinginan Kegirangan Bahkan Sekelas ketapa Level 3 sekalipun Ikut dingin Kegirangan Ternyata Efeknya GG juga ya Bang Di TA tinggi Wah Tentu saja Nah Karena bagian sini tuh lama Jadinya Tak cepetin aja Nah Kalau sudah sampai sini Jangan lupa dengan Hero Rajanya Karena Tugas seorang Raja Adalah Untuk membaco-baco Hero lawan Bagian sini kita jangan lupa Kasih S ya Karena hero ratunya tuh Sangat bahaya Dan disana Di ability saja Habis itu yaudah Tinggalin aja Terserah Rajanya mau turu Yang penting Ratu kita bisa mendapatkan Bagian TH Waduh Bagian sini kayaknya Agak bahaya ya Ratunya tuh Ability Dan juga malah Nagetin Si skeleton Nah Kalau sudah kayak gini Kita harus menurunkan Lavanya ya Supaya si Eagle nya Narjetin si lava Nah Kayak gini contohnya Nah Kita lihat bagian sebelah kanan Itu sudah kopong ya Solo Dengan Flame Flinger Kalau udah kayak gini nih Sudah saatnya Kita langsung bantai Waduh Ternyata TH nya Bulu mancur ya Gegara gua Salah turun jump spare Harusnya gua gak turun Di bagian tembok sana sih Harusnya Fokus aja Ke bagian TH Oke cuy Kira-kira gitu ya Untung strategi TH-14 Baru naik Sebenernya sih Ini tuh kumbuh TH-13 Bedanya Disini dia kedapatan Bab TH-14 Kayak gitu aja Kita jumpa lagi di video Selanjutnya Selanjutnya